Intro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Setempat menggelar pekan batik daerah budaya bangsa di alun-alun Bojonegoro pada Rabu pagi. Kegiatan yang akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2024 ini mengusung tema Batikku, Batikmu, Batik Kita Semua. Pembukaan acara ini dihadiri langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono beserta penjabat Sekda Provinsi Jawa Timur. Selain itu, hadir pula penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Hadir pula dalam kegiatan ini, Anteya Griffin, Acting Konsultan Jenderal Australia, Bupati Blora, Bupati Purworejo, Bupati Pasuruan, serta jajaran Verkopimda dan Kepala OPD Bojonegoro. Kegiatan pekan batik daerah budaya bangsa ini digelar sebagai salah satu bukti keserusan dari Pemka Bojonegoro dalam menestarikan dan mengembangkan batik di Bojonegoro. Selain itu juga untuk menumbuhkan semangat anak muda di Bojonegoro dalam menghasilkan beragam macam corak motif batik khas Bojonegoro. Di sisi lain, pekan batik daerah budaya bangsa sekaligus membangkitkan semangat bagi para pelaku UMKM, industri kecil menengah, dan memperdayakan ekonomi di Bojonegoro. Pekan batik daerah budaya bangsa ini menyediakan sedikitnya 80 lebih stand, di mana setiap stand terdapat berbagai macam pameran corak motif batik dari Kabupaten Bojonegoro maupun batik dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, serta terdapat pula produk ekonomi kreatif. Menariknya rakyat pekan batik daerah budaya bangsa yang baru pertama kali diselenggarakan oleh Kabupaten Bojonegoro ini turut pula dilaksanakan Lomba Fashion Batik Evening Gaun, Lomba Ilustrasi Desain Tingkat SMA dan SMK, kemudian juga ada workshop batik dan kraft, tokso strategi peningkatan pemasaran UMKM, dan liburan musik serta fashion show. Opening seremoni pekan batik daerah budaya bangsa ini dilakukan langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Timur dan Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, beserta Penjabat Bupati Bojonegoro dan Penjabat Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro. Usaha melaksanakan opening seremoni, Penjabat Gubernur Jawa Timur didampingi Penjabat Bupati Bojonegoro dan rombongan, meninjau sejumlah stand pameran. Mereka melihat berbagai macam corak serta motif batik, baik dari Bojonegoro maupun dari luar kota Bojonegoro. Penjabat Bupati Bojonegoro, Adrianto, mengatakan, diselenggarakannya pekan batik ini agar dapat menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadi kebanggaan masyarakat Bojonegoro, terutama dapat mengenalkan berbagai macam corak serta motif batik khas Bojonegoro. Gimana nih Pak? Ini khas Bojonegoro? Iya, ini semuanya khas Bojonegoro. Jadi ini coraknya batik ini, ini adalah Sekarjati namanya. Sekarjati, jadi corak batik kita kan menggambarkan kekayaan alam di Bojonegoro. Kan kita kayaan ngejati Pak. Jadi menggambarkan dan jati juga harus dilestarikan. Ini udeng, coraknya samin, kebanggaan kita, dan ini menggambarkan bahwa budaya samin bagian dari budaya Bojonegoro. Jadi semua yang kita pakai harusnya menggambarkan budaya Bojonegoro. Jadi kebanggaan. Pak kalau lokasi pengrajin batik, sentral batik Bojonegoro dimana saja? Di antara sekarang ada di Dander, dan itu yang kita dorong, dan beberapa tempat, tapi memang paling banyak ada di Dander. Harapannya dengan adanya acara ini seperti apa Pak? Ya tentunya tadi Pak Peju Gubernur sampaikan, kegiatan batik mudah-mudahan bisa menjadi simpul ekonomi yang bisa terus menggerakkan ekonomi di sini, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, dan tentunya juga bisa menjadi kebanggaan warga Bojonegoro. Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, sangat mengapresiasi kegiatan pekan batik daerah budaya bangsa ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari melestarikan budaya bangsa yakni batik, terutama di Provinsi Jawa Timur, yang kaya akan batik dengan berbagai corak motif dari masing-masing daerah. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi kegiatan ini, karena turut melibatkan langsung para pengrajin batik, para pengusaha di bidang batik dan aksesoris, sehingga mampu meningkatkan perekonomian. Pertama, saya akan melihat dari coraknya Bojonegoro, ada yang Sekarjati maupun Tengul, ini sudah saya beli semua tadi ya. Jadi, saya kira karena pekan batiknya di Bojonegoro, saya paling utama melihat detil Bojonegoro. Nggak enak sama ini. Tapi memang kenyataannya ini bagus sekali dipakainya. Nah ini ya, coraknya. Cerak sekali. Pak, review jujur dari pakaian corak Bojonegoro, Ya ini, pertama saya suka yang agak kontras dan cerah, kemudian batiknya tidak terlalu rame ya, dan ada hitam, putih, kemudian tidak terlalu rame lah pokoknya, dan bagus ya. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro.